Intro Kelompok pejuang Palestina Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Hamas mengecam pernyataan Biden yang menyebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan pejuang Palestina itu merupakan sebuah aksi agresi biadab Diransir dari The Guardian pada Kamis 12 Oktober, Biden menyebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan Hamas merupakan sebuah terorisme Presiden Amerika Serikat itu mengatakan tegas mengecam Hamas Menurutnya Hamas tidak membelah hak rakyat Palestina namun memiliki tujuan untuk memusnahkan Israel Biden menyatakan bahwa ia dan negaranya mendukung Israel Hamas mengecam dan menyesalkan pernyataan dari Biden Menurut Hamas, pernyataan tersebut merupakan upaya Amerika Serikat untuk menutupi kejahatan dan terorisme Israel Amerika Serikat berupaya menutupi adanya fakta bahwa selama ini Israel telah melakukan penjajahan terhadap Palestina Hamas mengatakan bahwa dalam pidato Biden tidak menyinggung tentang pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina Pidato Presiden Amerika Serikat itu dinilai merupakan kekeliruan politik dan hukum Menurut Hamas, Biden terang-terangan menyatakan membela Israel dan mendukung Zionis untuk melakukan pembantaian terhadap wanita dan anak-anak di Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!